mesin cuci ya mesin cuci yang putarannya kurang kenceng putarannya kurang kenceng diakibatkan oleh satu hal ini, jadi disini bang pada saat anda mencuci, pada saat ada bebannya banyak ya ini putarannya lambat ya, putarannya lambat, begitu juga pada saat ngeringin, ngeringinnya lambat ya, apa yang pertama kalian lakukan dahulu, nih perhatikan satu tabung ya, nih buka ininya, kita tidurkan seperti ini oke perhatikan disini ini namanya adalah fanbell, perhatikan nih ini namanya fanbell banyak sekali kejadian fanbell ini adalah retak fanbell ini retak, kemudian fanbell ini putus, ya, fanbell retak lama-lama, kelamaan dia putus ada juga yang sebagian kasus fanbell ini tipis, ya tugas anda anda lepas dulu fanbellnya, kemudian cek nih, sekarang lepas seperti ini putar ke kiri seperti ini, ya putar ke kiri seperti ini nah seperti ini, ya putar terus seperti ini, sampai dia benar-benar keluar nah, kemudian jalurnya kita apa namanya, jalurnya kita belokin biar dia gak di jalurnya, ya kita belokin seperti ini, nanti lama-lama dia akan keluar nih, oke seperti ini ya, terus ya nah, nanti dia akan keluar lama-lama nah, oke nah, ini dia ini fanbellnya, teman-teman ya cara lepasnya gampang banget anda tinggal cek disini gak boleh putus, ya apalagi kalau udah ada garis-garis karat disini kalau anda temui garis-garis karat disini garis-garis karat disini menandakan bahwa fanbell anda sudah tidak layak pakai, ya sudah tidak layak pakai, anda tinggal ganti dengan yang baru, ya seperti itu caranya bagaimana anda melepas fanbell mesin cuci anda paham teman-teman ya sekarang saya akan ajarkan anda bagaimana cara masangnya seperti ini kalau mau masang kalau masang ya kalau udah ada beli yang baru ya kalau masang anda utamakan yang apa namanya nih diameter kecil dulu ini diameter kecil, ini diameter gede, ya anda utamakan yang diameter kecil dulu kalau disini seperti ini, ya masukkan dulu seperti ini, ya oke masukkan seperti ini yang diameter kecil dulu kemudian taruh di jalurnya, ya nah, dan anda putar anda putar perlahan sampai dia masuk nah, seperti ini oke paham ya sekarang kita normalkan lagi nah, seperti ini sangat mudah sangat-sangat mudah oke teman-teman itulah ilmu hari ini buat teman-teman semoga teman-teman dibudahkan rusaknya oleh Allah dan dilacakkan jangan lupa bagikan kalau anda rusak tayangan ini berapa semoga berapa selamat menikmati wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati